Selanjutnya kita akan simak pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini. Kita bergabung bersama reporter Ardi Pramono dan jurukamera Muhammad Rinto dari Bursa Efek Indonesia. Ya Ardi bagaimana pergerakan indeks kita pada pembukaan perdagangan pekan ini dan sektor apa saja yang mempengaruhi pergerakan? Baik Carlos Michael, pada hari ini IHSG dibuka di angka 5.927.986. Dan kita akan segera melihat pergerakan IHSG selanjutnya. Carlos Michael, kita bisa melihat IHSG bergerak di angka 5.947-5.946 di mana ada kenaikan sekitar 0.19 sampai 0.38 persen. Dan ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dan positif karena pada penutupan pada hari Jumat kemarin IHSG ada di level 5.924.12. Dan sempat melemah 0.04 persen atau sekitar 2.08. Sementara itu Carlos Michael untuk sektor-sektor yang naik antara itu adalah finance yang mengalami kenaikan 1 persen. Kemudian di sektor mining naik 0.60 persen dan sektor property naik 0.54 persen. Carlos Michael. Ardi, lalu apa prediksi para analis terhadap pergerakan indeks hingga penutupan sore nanti? Ya, Carlos Michael. Reza Priambada dari Bina Arta Sekuritas menyatakan bahwa kenaikan dari IHSG ini belum mampu bertahan karena adanya aksi jual dan ternyata penguatan nilai rupiah pun belum terlalu berefek jangka panjang pada penguatan IHSG. Selain itu Reza Priambada juga memberikan catatan beberapa emiten dengan nilai yang cukup kuat ataupun cukup tinggi ternyata belum bisa menahan pelemahan laju IHSG karena ada beberapa masalah seperti misalnya aksi jual yang ternyata lebih masif. Selain itu dari sisi teknikal Reza Priambada mengatakan MACD menunjukkan pola golden cross positif kemudian dari stokastik dan RSI menunjukkan adanya ada di area netral. Sementara itu dari candle terlihat ada pola berries pin bar candle yang menunjukkan ada potensi koreksi sehat. Sementara itu dari William Suryawijaya menyatakan untuk saat ini IHSG bisa cenderung menguat tetapi harus melihat juga kondisi emiten yang lain tetapi yang pas jadi faktor lainnya adalah kondisi ekonomi Indonesia yang masih stabil dan juga adanya laporan ekonomi yang akan segera diumumkan. Selain itu juga IHSG masih menunggu kapital inflow yang lebih kuat untuk memastikan laju IHSG tetap bertahan dan bisa menyentuh kembali tren di angka 6.000 rupiah. Demikian Carlos Michael. Terima kasih Ardi atas laporan Anda teman-teman di Bursa FM Indonesia. Terima kasih.